Biosaka ini sesuatu yang memang bermanfaat. Pengalaman kita yang menggunakan Biosaka tidak ada menunjukkan indikasi tanah ini menuju ke krisis unsur haram. Biosaka ini sesuatu kearifan lokal yang kita sudah uji hampir seluruh Indonesia. Ini adalah salah satu ciptaan alam namanya Biosaka. Biosaka itu tumbuhan dari asalnya dari alam kembali ke alam. Nah, dia harus diambil dari rumput yang baik tumbuhannya yang baik di sekitar tanah itu. Jadi kalau di kecematan ini ada dibawa ke puna gak bisa. Ini kearifan lokal. Dan caranya, tadi ini diukur saya dapat 30-nya di atas. 35. Ini bisa menurunkan pokok sampai di atas 50%. Jadi kalau biasa pakai pokok 200 kilo kira-kira dia cuma kurang lebih 100 atau 50 kilo. Caranya, di remas-remas 15 menit arahnya tangan ini rupanya ciptaan Tuhan sudah ada vitamin, enzimnya. Cara menyemprotnya tidak disemprot ke tanah. Semprot ke udara. Udara yang bawah. Dan rata-rata berhasil luar biasa. Kalau panennya biasa 5 ton per hektar rata-rata di atas 6 mili ton. Nah, ini dari alam. Yang gitu kurang-kurang lebih seperti itu. Tangan ini juga kalau kurang kue biasanya langsung bangsi besok. Jadi tanganmu ini sudah ciptaan Tuhan memang. Dan biasanya airnya ini warnanya berubah setelah 15 menit setelah di-pras-pras warnanya berubah dan ini bisa 2-3 botol bisa ditimpan tahunan. Tidak tahunan. Tetapi kalau dipindahkan ke kecamatan lain atau ke umpatan lain, gak bisa. Cara ngambil daunnya atau daun-daun yang di sekitar sini cari yang sangat-sangat hijau dan subur. Tidak boleh yang ada penyakitnya udah lubang-lubang. Jadi kurang lebih suruh coba umusan berapa nih? Pak. Yang benar-benar umur. Bukan tahu. Sudah 87. Sudah 83. Pak, saya kukup berapa? Pak, saya kukup berapa. Pak, saya kukup ini kurang bagus ramasnya ini. Kalau di rumah biasanya sudah terpakai ini. Bisa disimpan. Dan semprotnya jangan ke tanah. Semprotnya ke udara. Jadi ini membawa ke sebuah. Tidak tahu kalau ini juga bisa dihayo. Oke. Terima kasih sudah ya. Jadi, dari alam membuat kembali ke alam. Dan ini bukan kubuk. Tetapi, bisa mengurangi penggunaan kubuk karena dia semburkan nanak. Ya, kira-kira kita jangan juga tidak pakai kimia. Karena kimia itu untuk pembuahan. Seperti, surya dan ini untuk penyuburan. Kira-kira begitu lah. Supaya jangan nanti kalau peluang, tidak pakai kubuk sama sekali. Nanti dia akan kurang. tetapi, mengurangi 50% sudah pasti. Oke, Bapak. Terima kasih. Biosaka ini sesuatu yang memang bermanfaat. Pertama. Yang kedua, ini kepentingan lumayan cukup mendesak. Dimana memang keterbatasan pupuk subsidi yang tadinya dari puluhan macam jenis. Sekarang hanya tinggal ada sembilan. Terutama, petani-petani di daerah yang punya singkong, yang punya sawit. Hari ini mereka teriak sebenarnya. Nah, sebenarnya ini kepentingannya bukan untuk siapa yang lebih bagus atau tidak. Tetapi, paling tidak ketika ada solusi untuk kita bersama hari ini. Di satu sisi kita harus meningkatkan produksi, tapi di sisi lain jumlah pupuk subsidi itu menjadi masalah di petani. Nah, Biosaka dengan adanya momentum hari ini kita membentuk tim khusus agar bisa menyampaikan lebih banyak informasi tentang Biosaka secara pas. Tidak hanya sekedar Biosaka yang ditemukan oleh petani secara kebetulan ngeremet-ngeremet gitu ya. Nah, Biosaka yang bukan itu besok kita bahas sehingga apa yang dibawa pulang menjadi sebuah optimisme yang lebih lah. Tidak hanya sekedar oh saya menunggulah. intinya ini sudah diuji coba di ratusan kabupaten terus diluasan lebih dari 19 ribu hektare di luar belitar dan testimoni dari petani itu positif. Nah, artinya memang ini sebuah percobaan atau penelitian yang dilakukan oleh Prof. Robet dan tim termasuk pengalaman. Kalau saya kan berdasarkan pengalaman. ini sebuah penelitian yang saya pikir sukses karena tingkat keberhasilan di lapangan bisa dikatakan lebih dari 90% dan memang benar-benar bisa mengurangi 50% lebih kebutuhan pupuk yang biasanya dilakukan oleh petani. Mudah-mudahan dengan adanya pertanian presisi sekarang petani tidak mengeluh lagi pupuk karena apa? Pupuk non-subsidi pun meskipun ada distributor tidak punya modalnya. Hari ini 50 kg NPK mutiara saja sudah hampir mendekati 1 juta yang tadinya cuma 400 ribu nah ini kan urea saja yang tadinya cuma sekitar 200 sekarang sudah di atas 600 ini yang non-subsidi kita bercerita sementara kalau petani mau memenuhi dari subsidi jadi menambahkan sesuai porsinya ini kan sangat mahal sekali nah ini terutama juga manfaatnya adalah untuk itu tetapi saya pikir bisa mengurangi kepanikan yang kedua pengalaman kita yang menggunakan biosaka tidak ada menunjukkan indikasi tanah ini menuju ke krisis unsur hara jadi pengalaman kita tanahnya semakin gembur warnanya semakin gelap terus ini menggarapnya itu semakin mudah dengan alat itu semakin empuk nah ini malah mengarah pada tanda-tanda tanah menjadi mempunyai ciri-ciri semakin subur bukan semakin krisis terus kita sudah juga coba di tanah-tanah biosaka nanam kacang tanah tidak di pupuk hasilnya bagus malah kemarin tinggi kacang tanah bisa 160 cm ini kan luar biasa dengan pengisian yang sempurna nah ini sedikit semoga bisa menjadi motivasi untuk petani jangan bingung ini cukup dengan biosaka biosaka yang penting ini sebaiknya dibuat sendiri ini ini gratis kalau sudah bisa membuat sendiri bagikan atau ajarkan ke petani yang lain modalnya hanya tangan teknologinya sama rumput dan air terus acuannya satu sikap hati dan pikiran sebagai ekspresi dari genetik kita epigenetik semakin bagus sikap hati dan pikiran kita akan semakin baik pula kualitas biosaka yang nantinya dibuat sebagai elisitor jadi untuk membuat elisitor biosaka modalnya dari dalam diri kita masing-masing kalau tidak percaya ini biosaka tidak akan jadi apa-apa jadi mungkin itu sedikit informasi hari ini menambah momentum agar biosaka menjadi sebuah gerakan di masyarakat getotular menjadikan manusia Indonesia yang kembali lagi berjiwa kotong royong sehingga mewujudkan bangsa kita kembali harmoni karena petani itu banyak kalau bertani bagus diem-diem nah hari ini dengan biosaka begitu bagus ceritakan kepada semuanya nah ini mudah-mudahan mempercepat kita menjadi Indonesia yang petaninya harmoni nanti juga tanahnya menyusun land of harmony ini energi energi Tuhan saya pikir energi alam seperti yang disampaikan Prof. Robet Tuhan sudah menciptakan alam ini 99,99% kita hanya 0,1 nya saja kalau ada kerusakan akibatulah dari perbuatan manusia oleh karena itu adanya Saka selamatkan alam kembali ke alam sebenarnya itu kesadaran bahwa alam ini sudah sempurna rusak karena kita dan ini semua sejalan dengan arahan petunjuk Bapak Menteri selama ini tolong saya seluruh jajaran di Kementerian Pertanian dan juga di Dinas Penyuluh Betul Galapan dan Petani jangan bekerja biasa-biasa saja jangan linier bisnis penuh inspirasi penuh kreativitas penuh terobosan seperti ini ini terobosan baru ilmu baru Biosaka Elisitor ini jadi pelajari dulu lah ilmu Elisitor Nuswantara ini baru bisa kita diskusikan secara baik untuk dasar ilmu diperkuat dengan jurnal-jurnal yang ada silahkan dibaca di Google juga di Youtube Youtube itu banyak ilmunya tentang Biosaka ketik aja di Youtube Biosaka dan pesan Bapak Menteri hari esok harus lebih baik daripada sekarang kita menghadapi penuh tantangan dengan kuat dan kita semua harus hebat tunjukkan prestasi-prestasi gemilang kita pesan Bapak Menteri demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Biosaka Biosaka yes terima kasih telah menikmati